Oh itu jin. Oh itu leluhur. Oh itu durur-dewi. Sekarang pengertian durur-dewi. Sekarang kita baru balik, tanya kepada psikiater. Wah itu imajinasi. Itu halusinasi. Tapi psikiater kan begitu. Coba dari jin leluhur dan durur-dewi mari. Di hadapan dengan imajinasi. Mana yang benar? Durur-dewi. Kalau ditarik ke luar, saya tanya apa penangnya? Yang semar atau yang manu, ini apa penangnya di pulau Jawa kita? Apa se-Asia? Apa se-Bumi? Apa se-Tata Surya? Apa se-Galaksi? Bingung jawabnya. Saya kan sering mengatakan bahwa paham jawab itu menarik semua adalannya ke dalam. Ke dalam. Bukan keluar, bukan makro, tapi mikro. Kalau makro, itu nanti bisa bingung. Kalau ke dalam, itu pas. Terima kasih. 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 sendiri sebenarnya harusnya ini kan kebenaran itu kan universal tapi masing-masing agama sendiri aja juga terdapat konsep-konsep yang memang berbeda secara fundamental sebut saja misalnya surga dan raka konsep surga dan raka konsep hari akhir bahkan kalau orang Jawa bilang ya alam semesta ini akan selamanya begini terus-menerus begitu kan ya kan nah tapi kalau kemudian di agama dikatakan ndak ini akan berakhir akan ada kiamat kubro nah bagaimana menyamakan persepsi seperti ini Mbak Katot nah dari kan saya sudah menuju satu hal yang sama ya satu hal yang sama yang sangat fundamental itu tadi tadi ini baru satu coba semua dikupas coba ya ndak itu andai kata andai kata dikupas itu ketemu persamaannya ndak akan berbeda nah kembali kepada petunjuk tadi Yoko Ib sekarang umpama gini umpama kita tanya pada kawan udah bicara ulama ya Oh itu jen ya Oh itu leluhur itu dhruhidewi nah sekarang pengertian dhruhidewi sekarang kita baru balik tanya kepada psikiater wah itu imajinasi ya itu halusinasi tapi psikiater kan begitu coba dari jen leluhur dan durhidewi dihadapan dengan imajinasi, mana yang benar? Duri dewi kan? Ini kami inginasi, pengertiannya. Cuma kita mengatakan, hukum digodoh tururmu dewi. Digodoh tururmu dewi, digodoh tururmu dewi. Bahasa sikur punya imajinasi. Sama kan enggak? Sama. Nah ini, nah, kalau begitu gimana? Ya, hindari imajinasi. Hindari imajinasi. Iya, dari spesifik terbegitu. Saya ingin kepingin waras, karena ada imajinasi lagi. Kerjalah, jangan ada sibuk terus, jangan sampai ada waktu longgar yang Anda bisa melamun. Nanti, berimajinasi. Ini pengertian digodoh tururu dewi. Ini bahasa, bahasa anlu. Bangsa menungso. Jadi, orang Jawa itu, kalau sudah bicara masalah rohani, ngayi bahasa manusia. Kamu harus sering mengajak tururmu dewi. Ini bahasa manusia. Jangan diterima sebagai bahasa manusia. Menerimanya, jangan. Maksudnya ngini lah. Ngejak itu. Udah makan kudu ini. Lih ngomong-ngomongan, kudu saling fokus, saling mendengarkan. Nah, ngelencir, gak ilung susah-susah. Itu namanya ngejak tururu dewi. Gini-gini, Pak. Saya mohon dibantu mencari titik persamaannya ya. Iya. Karena menurut saya, ini saya tidak tahu, karena memang pikiran saya saja yang, apa, terbatas, tidak bisa memecahkan, atau memang ada konsep yang, barangkali, perlu diluruskan begitu. Di agama itu kan diajarkan bahwa, Tuhan itu, maha adil. Kemudian yang kedua, setan itu akan masuk neraka. Yang ketiga, setan itu beranak pinak. Dan yang keempat, akan ada hari akhir. Andai kata kemudian, besok ini sudah kiamat, hari akhir, yang dipersepsikan oleh agama. Besok ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Sementara hari ini, masih ada anak setan yang lahir. Terus kemudian, anak setan ini belum bisa menggoda, belum menggoda manusia. Sama sekali. Terus, setan ini mau dimasukkan ke surga, atau, ke neraka. Nah, ini kan saya tidak ketemu jawabannya. Kalau kemudian, anak setan dimasukkan ke neraka, Tuhan tidak adil. Kalau dimasukkan ke surga, padahal sudah dinas, setan itu masuk ke neraka. Nah, ini kan, fundamental banget. Di agama meyakini hal-hal tersebut, bagaimana? Terus, supaya bisa ketemu titik persamaannya itu. Gini ya, tidak menyalahkan, yang bertanya seperti itu ya. Karena itu menyangkut, masuk dalam rukun Islam, rukun iman ya. Tapi, kita jangan, jangan, dipaksakan, untuk mencari-cari yang seperti itu. Yang pokok-pokok ada. Habis paktunya nanti, kalau, sahadat termesuk juga di kristen, di hindu, dibutuhannya kan sama saja. itu yang harus mantap. Salah satu contohnya gini, saya kemarin ke Buleleng, ketemu sama salah satu praktisi spiritual Hindu yang ada di Bali sana, bahwa, anggapan awal saya memang yang disembah itu adalah dewa, yang disembah adalah patung. Ternyata bukan. yang disembah itu ya, sang pemilik Jagat Raya ini, datkan Tankenokino Yongopo itu tadi. Nah, itu kan salah satu persamaan barangkali ya, mbak ya. Cuman, caranya aja barangkali yang berbeda begitu ya, ya mbak Kakak. Ya betul, betul. Nah, jadi gini ya, pertanyaannya terakhir tadi, itu saya senang, soalnya saya dengan begini, saya ingat, ya ingat, yang pokok-pokok, yang pokok-pokok, yang kita lakukan. Terus, saya setuju, dewa itu bukan disembah. Saya sudah paham, sudah lama, bahwa, dewa itu bukan disembah. Dewa itu satu energi alam. Energi alam, kalau orang Jawa, energi alamnya harus dikonservasi, dijaga, ya. Biar, diberbaliknya, beliau baik dengan kita. Nah, sekarang, saya kan sering mengatakan bahwa, paham Jawa itu, menarik semua adaran itu ke dalam. Ke dalam. Bukan keluar, bukan makro, tapi mikro. Kalau makro, itu nanti bisa bingung. Kalau ke dalam, itu pas. Nah, misalnya sekarang ya, ini saya buka lagi, ini yang dirasakan orang tua-tua. Jadi, kita bisa nyetak, datnya Allah, Islam nyetaknya Allah dalam diri kita. Nah, itu bisa orang menyebut, itu Nur Muhammad, ala putra, macam-macam. Itu disebut juga Wisnu, macam-macam-macam. Terserah, namanya berbeda. Tapi satu, kita menyebut Urib. Ya, dari itu. Nah, ini yang kita dalam medita, si Semedi, bukan medita Semedi, termasuk di dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu mengajak, saudara membuat ini. Nah, ini pengertian mengajak, jangan diterima dengan bahasa manusia. Jangan diterima dengan bahasa manusia. Jangan diterima dengan bahasa manusia. Sudah bukan begitu. Artinya, sikap. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita konsentrasi pada apa yang kita lakukan, yang kita hadapi, kalau dalam Semedi, kita kusuk. Dalam Jikir, kita kusuk. Itu menanya mengajak. Seperti halnya, sekarang semua sungai sehat dunia, itu sudah berunding. Zaman umat dulu. Bersumpah bahwa akan ketemu di lautan. Ini kan bahasa manusia. Semua sungai mengelir ke laut. Maksudnya, kan gitu lah ya. Tidak ada sungai itu mengelir ke atas, mesti ke bawah. Tapi dengan bahasa manusia, ada kesepakatan. Seperti itu loh. Jadi kita harus menerima itu dengan bahasa manusia. Nah, yang tadi pertanyaannya tadi, mengenai makro. Makro. Kalau sudah bicara makro, saya angkat tangan. Karena begini, sekarang, kita, orang Jawa itu kan ada, yang disebut dengan Sangyang Manu. Sangyang Manu. Sangyang Prabu Nur Cahyo. Sisi, Mbak-Mbak. Sangyang Manu dan Sangyang Prabu Nur Cahyo itu siapa, Mbak? Tidak. Itu dianggap Tuhan. Oh, iya. Oleh orang Jawa. Ada yang disebut juga Semar. Ada yang disebut juga Sangyang Toyo. Kalau ditarik keluar, saya tanya apa penangnya? Sangyang Semar atau Sangyang Manu. Ini apa penangnya di pulau Jawa kita? Apa se-Asia? Apa se-Bumi? Apa se-Tata Suri? Apa se-Galaksi? Bingung jawabnya. Bisa ada yang disebut agama, ini ya. Apa Jawa Dewi? Saya mengkritik saya sendiri. Katakanlah orang Jawa muni bahwa Tuhan itu yang kita sembah adalah Sangyang Manu. Saya tanya. Sangyang Manu pernah nanya sampai di mana? Apa di tanah Jawa Tok? Apa se-Asia Tenggara? Apa se-Asia? Apa se-Bumi? Apa se-Tata Suri? Apa se-Galaksi? Apa se-Galaksi? Bingung jawabnya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton!